Intro Lesti Kejora kembali menuai pro dan kontra. Pasca tragedi KDRT yang menuai kecaman dari Halaya, Lesti menjadi nyinyiran netizen. Baru-baru ini Lesti memberikan sumbangan sebesar 500 juta rupiah untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Memberian sumbangan itu diungkapkan seorang pria yang mengungkapkan kekagumannya pada Lesti dan Bilar karena telah berempati dengan para korban. Memberian sumbangan dan ungkapan pria tersebut sekaligus membungkam tudingan bahwa Lesti bangkrut. Lesti yang disebut-sebut jatuh miskin justru beramal dengan jumlah yang tidak sedikit. Namun sayang, dibalik niat baiknya, Lesti lagi-lagi mendapat cercaan. Sebelum memberikan sumbangan, Lesti diketahui melakukan penggalangan dana dan uang yang disumbangkan kepada korban bukan dari kantong pribadinya, melainkan dari orang lain yang tergerak melihat penderitaan para korban gempa. Lantau seperti apa sebenarnya fakta dibalik sumbangan yang diberikan Lesti kepada para korban? Bagaimana pula komentar penggemar, keluarga Lesti, dan sahabat dekat Lesti melihat tudingan yang dipujukan kepada Lesti? Barang-barang Lesti berikut bilar bersama timnya memberikan bantuan yang menurut ukuran saya oh gede banget 500 juta saya jadi teringat kembali pada mereka-mereka entah sentimen atau gimana yang mengabarkan bangkrut katanya tuh Gusti sisi lain saya kok melihat banyak kok Lesti gak bangkrut kok menurut keyakinan saya dan pengetahuan saya Lesti gak bangkrut kok dan lagi keyakinan ini malah dibuktikan pula Lesti malah memberikan bantuan yang gak sedikit ini menggubtikan bahwa Lesti itu memang berjaya cuma gak sombong orangnya kalau untuk sumbongan sih ada cuma namun jalan bertahun bisa-bisa lebih sih pendapat kita sih Masya Allah ya berarti ada keturian dari Lesti terhadap korban-korban di sana yang terkena dampak dari Bintana tersebut Masya Allah juga mungkin dari situ bisa banyak doa juga dari korban-korban ini buat rumah tangga Lesti juga biar makin lambang lagi makin baik lagi ban harmonis terus biadah sampai jantung ya bagus ya berarti dia peduli sama saudara-saudaranya di Cianjir sana kayaknya artis juga banyak yang masih sumbongan-sumbangan kayak gitu gak dia doang mungkin kalau pencitran itu urusan dia tapi kan yang untuk sisi positifnya kan dia masih, masih bantuan berguna untuk yang di sana ya bagus lah namanya juga kan orang Cianjir apalagi Cianjir Selatan masa daerahnya tempat kelahirannya ada bencana itu kan jadi Lesti ya sekarang ada penggalangan dana ya bagus juga gitu kan berarti ya masih ada lah kepeduliannya sasa saja kalau Lesti bilang ini uang donasi kami saya tanggung jawab karena dia yang menggalang donasi ya gak apa-apa ya waktu itu orang yang berdonasi udah inflasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati